Pemirsa keramaian tempat wisata Taman Marga Satwa Ragunan kembali menggeliat. Saat liburan panjang akhir pekan ini, para wisatawan membanjiri tempat wisata fauna yang ada di Jakarta ini. Pengunjung telah berdatangan sejak pagi untuk berekreasi dan sekaligus berolahraga. Sejak dibuka kembali, Taman Marga Satwa Ragunan mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Pada PSBB Transisi Tahap 2 ini, pihak pengelola merubah beberapa sistem operasional. Jika pada PSBB Transisi Tahap 1, wahana kereta wisata dan penyewaan sepeda pun ditutup, namun pada PSBB Transisi ke-2, seluruh wahana sudah kembali dibuka dengan kapasitas maksimal tidak melebihi dari 25 persen. Mengingat kasus positif COVID-19 DKI Jakarta masih terus bertambah, pihak pengelola tetap terapkan protokol kesehatan secara ketat bagi para pengunjung dan juga petugas. Ya dari 2 minggu kemarin juga masih jalan ke sini, masih jalan-jalan karena aksesnya terdekat ya dari tempat tinggal juga. Ya sambil rekreasi, wisata, sambil jalan-jalan seginilah santai. Baru pertama kali lagi, aku pakai masker, terus tadi setiap pergi-pergi juga sering semprot anti sih. Pihak pengelola belum memberikan izin masuk kepada pengunjung yang merupakan ibu hamil, lansia 60 tahun ke atas, anak-anak di bawah umur 10 tahun, dan warga dari luar DKI Jakarta. Dari Jakarta, Baby Kristami, Riki Kurniawan, Rizky Solehuddin. AI News melaporkan.